Serangan yang dilakukan oleh kelompok tidak bertanggung jawab yang membuat dua anggota polisi Dima Bespolri terluka beberapa waktu lalu, membuat pengamanan Dima Polda Sulteng kini diperketat. Kabupaten Mas Polda Sulteng AKBPH Aris Suprapto mengatakan tidak hanya Mapolda, namun seluruh markas kepolisian Polsek dan Polres juga diperketat pengamanannya. Akses keluar masuk bagi tamu siapapun itu hanya boleh melalui satu pintu dan melalui pemeriksaan. Dalam kaitan antisipasi kegiatan yang akhir-akhir ini memberikan ancaman dalam terdapatnya terhadap petugas kepolisian, Bapak Kapolda Sulteng Tengah, Brigjen Polisi Dr. Rudi Swaryadi, telah menegaskan kepada seluruh kasat pil dan persodel di jajaran bahwa kita semuanya meningkatkan kesiagaan. Kesiagaan yang dilakukan meliputi tiga hal yang utama. Yang pertama adalah penjagaan di seluruh maku kepolisian, baik di tingkat Polda, Polres maupun Polsek. Yang kedua adalah kegiatan operasional pelayanan anggota di lapangan. Dan yang ketiga terhadap diri pribadi masing-masing. Imbauan untuk memuaspadai teror juga ditujukan kepada personil kepolisian. Anggota polisi diimbau untuk tidak bepergian seorang diri. Cima Hendrik, Radar TV Pak